Inilah akibatnya kalau meremehkan seorang Prabowo Sugianto. Jadi, pada tanggal 8 Januari 1996, sekitar 12 anggota tim Lorenz 95 diculik oleh Organisasi Papua Merdeka. Senaku Ketua OPM, yaitu Kenny Walid, berusaha untuk menukar para Sandra dengan kemerdekaan Papua. Nah, mendengar hal tersebut, markas TNI pun langsung menggelak satu tugas dengan mengirimkan pasukan terbaiknya yang dipimpin oleh Prabowo Sugianto. Amerika pun ikut turun mengirimkan pasukan elitnya yaitu Delta Force untuk membantu para TNI. Singkatnya, pada saat mereka sedang briefing tentang strategi apa yang akan mereka lakukan, tiba-tiba seorang perwira Amerika yaitu Led Colvin mengatakan bahwa hanya James Bond lah yang bisa menyelamatkan para Sandra itu. Mendengar hal tersebut, Prabowo tanpa bahasa basing menampar Led Colvin sambil berkata, Jika kamu meremehkan negara dan pasukan saya, saya tidak akan segar-segar menembak kepala kamu. Kami mengusip penjajah hanya dengan bambu runcing. Kami adalah bangsa yang besar. Jika kamu tidak suka, sekarang juga kamu angkat kaki dari negara saya.